Hai baik teman-temanku yang tercinta kita lanjutkan kembali videonya ya masih di channel Madrim 125 dan masih di seputar pedesaan dan pertanian di pemukiman transmigrasi sepunggur Kabupaten Kulungan Kalimantan Utara Indonesia salam-salam dulu buat sahabatku teman-temanku yang tercinta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video yang sekian kalinya ya kawan-kawan di layar kaca YouTube Madrim 125 saat ini menampilkan kembali atau menayangkan kembali ini masih progres perbaikan jalan ya teman-teman Hai perbaikan jalan yang ada di depan rumahnya Bapak Marwanto Hai nih hari ini sudah dimulai dikerjakan rak lagi dan ditimbun lagi supaya tinggi itu kawan-kawan terlihat pengerjaannya rapi bagus sekali ya teman-teman Pak Yono mau kemana sehat jenengan dimana Oh baik karung ya Iya bagus buat pupuk itu kalau anu kotoran kambing atau sapi kan Pak pake buat ini tapi Oh nah anu mubuk cabai iya 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 sudah berapa kali angkut baru Oh baru pertama kali sempet kan Iya pas ke situ sempet lah kalian lah kapan cabainya ditanam mbak ini nah namaku kemarin sudah tanam hari tanam Oh iya bolehlah nanti kapan-kapan kita liput yong iya iya siap tapi teman-teman tidak ada yang ngerjakan musolah belum tenaganya repot semua Oh gitu kalau nggak repot semua ya sambil nunggu ini nunggu-nunggu apa nunggu mustokonya yang disini kan Oh mustokonya yang disini kubahnya jadi caranya nurunin itu nurunin mustoko yang di Masjid Al-Aqsa kan enggak enggak selesai itu baru kita kerjakan untuk yang di Musola al-Mustafa Oke biar tenaganya terbagi lah enggak wali jadi kubahnya yang disitu nanti setelah diganti dibawa ke Jogja ya itu siapa yang naik di Anu ya di X saya ngikut mungkin Pak bisa lewat atau gimana nanti tuh Oh udah ada papanya itu dikasih papan itu itu sudah dikode suruh ke sana dengan ya 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 Pak V nah itu tadi Bapak Viono teman-teman asal Yogyakarta istimewa beliau mau mengambil pupuk di kandangnya Pak Marwanto ya untuk memupuk cabe kata beliau kembali kita ke info perbaikan jalan teman-teman hehehe Alhamdulillah di hari ini tadi sempat hujan ya sekitar jam 11 tapi ini sudah reda hujannya atau sudah berhenti kawan-kawan cuacanya lumayan bagus tapi disana mendung-mendung itu namun tak semendung hatiku kawan-kawan aduh nah ini yang diperbaiki di depan rumahnya Pak Marwanto juga kalau enggak salah ini sebelahnya rumah siapa ya jadi sangat rapi pengerjaannya teman-teman ini disini ditinggikan karena memang disini dulunya mungkin bekas apa jalur sungai ini ya teman-teman jadi rendah rendah terus kalau pasang tinggi itu seringnya terendam teman-teman sehingga membuat akses jalan ini tuh ini itu akses jalan ini sering mengalami bonyok ya teman-teman namun Alhamdulillah pada saat ini dengan adanya alat yang dari Bapak Ase Bapak Cito Karno ya teman-teman Alhamdulillah jalan depan rumah Bapak Marwanto ini bisa diselesaikan atau ditinggikan ya teman-teman Nah itu tingginya mungkin kurang lebih sekitar 50 cm-an ya dan kedepannya ini insyaallah akan apa namanya bagus untuk dilewati andai pun nanti ada pasang tinggi sepertinya sudah tidak terendam lagi seperti itu sahabat madrim yang tercinta dimanapun panjenengan berada hehehe nah itu disana Bapak Marwanto yang sedang membawa papan-papan baloknya ya itu untuk alas alas di atas tanah yang baru ditimbunkan supaya nanti eh pengendara-pengendara baik warga Transmigran tahun 2017 maupun 2016 maupun 2015 bisa melewati jalan ini dengan aman seperti itu sahabat madrim itu sedang dirapikan papannya yang oleh beliau Bapak Marwanto karena ini pengerjaannya memang luar biasa ya jadi tanah yang di tengah ini ini termasuk yang kering ini di garuk itu ditimbunkan di pinggirnya itu supaya mungkin eh di tengahnya itu tidak terlalu lembek ya sehingga nanti kalau ada pengendara lewat tidak terlalu bonyok dan juga itu dipasang apa namanya alas papan ya teman-teman ini sangat luar biasa sekali tapi saya mundur-mundur sedikit ini karena itu pergerakannya sedang mundur ke sana nah seperti ini kawan-kawan nah jadi betul itu yang tanah itu kering itu diangkat yang di jalannya ini ya diangkat ditimbunkan ke tengahnya terus lubangnya yang setelah diangkat tanahnya ini bagian sini ini digantikan dengan tanah yang dari parit seperti itu ini pengerjaan yang luar biasa ini rapi sekali ya depan rumahnya Bapak Marwanto teman-teman enggak nie oke masih kita saksikan terus di layar kaca youtube medium 125 ya pengerjaan penimbunan atau peninggian jalan ini teman-teman dan ini di belakang saya ada salah satu pengendara Pak Sri dari mana oh store sayur mau lewat oh iya nah jadi itu yang dari sungai dari parit teman-teman itu diangkat ditimbunkan di pinggirnya luar biasa kawan-kawan mungkin ada sempat yang kemarin menanyakan operatornya yang bayar siapa kayak gitu ya teman-teman jadi sang operatornya ini beliau bekerja yang ngasih gaji atau membayar itu bapak ase ya teman-teman bapak Cito Karno jadi warga disini tinggal semuanya nanti mengerjakan lahan-lahannya tinggal ngasih apa ini untuk makan mesinnya ya alatnya ya alias solar dan sempat kemarin juga ada yang bilang nanti kalau pas mengerjakan lahan-lahan orang itu operatornya dikasih mungkin rokok kayak apa kayak gitu ya teman-teman luar biasa ini nah terus informasi yang berikutnya ini tiang listrik juga sudah menjalur kesana ini sudah dipasang kabelnya ya teman-teman ini kami warga trans atau penduduk masyarakat disini tinggal menunggu menyalaknya ya hahaha mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah dinyalakan sehingga masyarakat disini termasuk saya sudah tidak lagi kekurangan untuk penerangan ya kalau malam hari sudah bisa terang malam hari sudah bisa terlihat dengan jelas upamanya ada semut kelihatan seperti itu sahabat madrif ini kita akan tanya-tanya sama Pak Sri ya teman-teman Pak Sri setor sayurnya dari mana dari selimau sehat gak dari selimau motornya gak ada kuncinya Pak Sri tadi yang dibawa apa njenengan kangkung bayam kangkung bayam terus apalagi yang lain panjenengan setiap hari panen sekarang berapa harganya Pak enggak akan kewarto oh enggak tentu ya oh itu apa itu oh yang nyokotin kaki itu ya itu batal banget itu jadi kalau membawa satu bronzet ini ya tabar ya Pak Sri sedang ditimbun jalannya saya juga mau melihat sambil nonton ya Pak Sri sambil nonton ini kawan-kawan makasih ya Pak Sri oke oke monggong Baik teman-temanku Yang tercinta di luar sana Sahabat-sahabatku yang tersayang Dimanapun panjangan berada Kembali kita cerita-cerita disini ya Tentang perbaikan jalan ini Ini sudah surut ya teman-teman Tadi airnya mungkin sampai Bibirnya apa-apa namanya disini Tapi ini sudah surut kembali Jadi operator apa operatornya Jadi apa ini alat beratnya baru kembali Beraksi teman-teman Terima kasih 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 Terima kasih